Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Nah ini PT. Pal dan Naval Group sudah siap melakukan lead bank dan pembangunan kapal selam Skorpen yang dilengkapi dengan AIP Raffelnya sudah di taken, Skorpen sudah di taken Jadi usut punya usut sekarang giliran PT. Pal mempersiapkan brand, mempersiapkan juga dikebut untuk pembangunan dua kapal Skorpen ini Dalam upaya memperkuat pertahanan maritim Indonesia, PT. Pal Indonesia dan Naval Group Sepakat menandatangani MOU atau Memorandum of Understanding Understanding berhasil Kerjasama strategis pada hari Kamis tanggal 10 Februari kemarin di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Belinya nggak kaleng-kaleng brand, nggak kebayang ada yang iri nanti Iri ya biarin ya brand bercanda Usut punya usut, acara tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, ada CO dan jajaran Botpal Ada Menteri Pertahanan Perancis Florence Perly Ada CO Naval Group beserta jajaran pemangku kepentingan lain dalam pembangunan proyek kapal selam ini Wajib kalian ketahui kapal selam ini diberikan kepada Indonesia dalam bentuk TOT brand Jadi transfer teknologi biar kalian nggak gagal paham lah brand Usut punya usut sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan armada pertahanan matra laut PT. Pal dipercaya oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Untuk melakukan research and development atau RND Dan pembangunan beberapa unit kapal selam jenis skorpen Kalau negara serumpun itu masih semuanya diberikan 100% oleh Naval Kalau skorpen versi Indonesia ini dibangun nanti di galangan PT. Pal Surabaya brand Wow, ngeri-ngeri sedap lah brand Nah bagaimana menurut kalian terkait kehebatan PT. Pal yang akan didukung oleh Naval Dalam membangun kapal selam skorpen Silahkan cerot-cerot di kolom komentar Usut punya usut setelah penandatangan MOU Yang disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Florence Perli Menteri Pertahanan Perancis Ada Bapak Kaharudin Jenot Wah ini artisnya PT. Pal Bapak Kaharudin Jenot selaku CEO PT. Pal Menyampaikan bahwa perusahaan sejarah yang penting bagi kedua negara Pemerintah Perancis begitu serius memberi dukungan peningkatan kemampuan pembangunan alutsista pada pemerintah Indonesia Dan kami PT. Pal bangga menjadi salah satu bagian penting dari momen bersejarah ini Terangnya oleh Bapak Kaharudin Bern Nah sesuai dengan perpres nomor 16 tahun 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia Dalam upaya memujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia Indonesia harus menjadi negara maritim berdaulat, maju, berdikari, mandiri, kuat Serta mampu memberikan konstribusi positif bagi keamanan dan perdamaian dunia Dalam hal ini PT. Pal sebagai industri pertahanan maritim yang strategis Mendukung terwujudnya cita-cita tersebut melalui penguasaan teknologi pertahanan maritim Skorpen bukan kaleng-kaleng Nah pembelian dua kapal selam skorpen dengan teknologi AIP ini Penandatanganan MOU kerjasama bidang research and development tentang kapal selam Antara PT. Pal dan Naval Group Yang akan mengarah pada pembelian dua unit kapal selam skorpen dengan teknologi AIP Dan lengkap dengan persenjataannya Tutur Bapak Prabowo Subianto Selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam kesempatan tersebut Jadi usut punya usut Hal ini atau pembelian kapal selam skorpen ini Kata Pak Prabowo lengkap dengan senjata Jadi tidak kopong lah seperti Ya, iya, iya, iya gak jadi Sebagai bentuk implementasi penguasaan teknologi keseluruhan pembangunan kapal jenis skorpen ini Dilaksanakan di PT. Pal Surabaya Dan mengoptimalkan kapabilitas sumber daya manusia PT. Pal Dengan asistensi dari Naval Group Selain itu kerjasama antara PT. Pal dan Naval Group merupakan bentuk realisasi program modernisasi alutsita yang dilakukan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam upaya memperkuat kemampuan pertahanan TNI Angkatan Laut hingga diprediksi mencapai 20 tahun ke depan melalui pemenuhan armada pertahanan khusus Angkatan Laut Pire Erik sebagai CEO Naval Group mengungkapkan atau mengatakan kepada pihak Indonesia Begini bunyinya Kami menyambut baik pernyataan Minhan Republik Indonesia untuk melakukan kerjasama di bidang kapal selam antara PT. Pal dan Naval Group Kami telah menandatangani nota kesepahaman untuk tujuan tersebut dan beberapa berharap dapat bekerjasama dengan program kapal selam untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Laut Indonesia Serta untuk memperkuat industri pertahanan matra laut di Indonesia melalui PT. Pal di Indonesia Seperti itu pernyataannya Nah pada kesempatan tersebut Bapak Raria Budiharta selaku sekretaris perusahaan PT. Pal Surabaya menyampaikan dengan terjalinnya kerjasama antara Indonesia Perancis melalui pembangunan kapal selam jenis sekorpen di PT. Pal Indonesia Menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemenuhan update teknologi pada alutsitanya baik penguasaan rancang bangun kapal serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia Melalui program transfer of technology dimana peran badan usaha milik negara industri pertahanan khususnya matra laut sebagai industri dalam negeri yang mendukung kemandirian industri pertahanan nasional Jadi pungkasnya seperti itu oleh Bapak Raria Budiharta selaku sekretaris perusahaan PT. Pal Indonesia Nah usut punya usut dilangsir dari halaman military today Kapal selam sekorpen yang baru ini mampu membawa 30 ranja laut dan melaju Kulang lebih di angka 20 knot atau 37 km per jam di dalam air di saat menyelam itu lho Bren Itu mencapai 37 knot dan 12 knot atau 22 km di saat di permukaan atau saat muncul di atas air Nah kapal selam ini disebut dibangun secara khusus dengan berbekal sistem tempur submarine tactical integrate combat system Atau syutik yang juga diterapkan pada kapal selam nuklir angkatan laut Perancis Nah usut punya usut kapal selam sekorpen terdiri dari 4 varian Yaitu ada CM2000 yang mempunyai panjang 61,7 meter Ada AM2000 dengan panjang 70 meter Ada CA2000 dan SBR5 dengan panjang 75 meter Jadi ada 3 varian Yang paling panjang di angka 75 meter Yang paling pendek di angka 61,7 meter Tapi disebutkan Indonesia ini nanti kapal selamnya yang mengacu yang panjang yang mana Seperti itu Nah untuk varian CM2000 adalah kapal selam diesel listrik konvensional Sementara AM2000 sudah dibekali teknologi air independent propulsion Yang membuat lebih tahan lama ketika menyelam Sedangkan varian CA2000 yang berukuran lebih kecil Difungsikan secara khusus untuk menjaga pantai Nah kapal selam sekorpen punya senjata termasuk torpedo anti kapal Ada anti kapal selam Rudal jarak jauh untuk melumat musuh atau mengganyang musuh Kapal selam ini bisa menyelam di kedalaman maksimum 300 meter di bawah permukaan laut Lumayan lah Bren Tingginya ataupun ya kedalamannya 300 meter Lebih lanjut sekorpen bisa membawa 32 kru Dan disebut memiliki teknologi senyap mutakir yang membuat kapal selam ini sulit dideteksi oleh lawan Selain itu keunggulan kapal selam sekorpen juga diklaim memiliki teknologi tinggi yang mampu mendeteksi musuh dalam jarak yang cukup cukup jauh Dilangsir dari halaman navi recognition pada bagian senjata Sekorpen dibekali dengan 6 tabung peluncur torpedo 533 mili meter Yang bisa meluncurkan torpedo kelas blood black shark atau rudal anti kapal exocat SM39 Sejumlah negara menggunakan kapal selam ini seperti Chile, Brazil hingga India Nah Bren, itu tadi pembahasan admin seputar usut punya usut PT PAL Indonesia dan Naval Group siap melakukan lead bank dan pembangunan kapal selam sekorpen yang dilengkapi dengan AIP Yang tentunya segera dikerjakan Nah bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silahkan cerot-cerot di kolom komentar Nah Bren, oke sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih, see you next time, bye Sub indo by broth3rmax